Rakit PC Sultan Full Asus ROG Halo teman-teman semua, aku Atasya Hargada dari channel Tekdung, Teknologi Dung Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, rancang PC dan teknologi yang ada di jaman sekarang Kali ini kita bakal rakit PC yang lumayan sultan nih Ya sultan banget lah ya, karena menggunakan komponen full dari Asus ROG Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Tekdung channel Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at Tekdung Jangan lupa follow ya teman-teman Nah, karena ini PC-nya sultan, pastinya harganya sultan lah ya Kalian bisa lihat sendiri, untuk desainnya ini bener-bener mirip alien gitu ya, to the future Dan tentunya speknya juga dewa ya Hampir mentok rata kanan Hampir ya teman-teman, karena ada satu komponen yang belum mentok rata kanan Tapi di lain sisi, dengan budget yang sultan juga di 60 jutaan rupiah Kalian akan mendapatkan PC dengan tema full ROG Tentunya cakep banget dong, kayak kulkasnya Harganya lebih mal daripada kulkas 2 pintu Sambil dibuka lah ya, biar PC-nya tampak lebih keren Ini pandangan buat kita bahwa rakit PC tuh bisa budget berapa aja Terserah kita, mau pakai komponen apa aja Dan kali ini, rakitan ini pengennya full ASUS ROG Dengan tema warna putih, budget tak terbatas Terserah lah ya, pokoknya sesukanya Oke, kalian penasaran menggunakan komponen apa aja? Langsung aja, ini dia spesifikasinya Yang pertama nih, aku menggunakan prosesor dari Intel Core i9-4900K Memiliki 24-core, 32-thread, boost-cloud hingga 6 GHz Bagi kalian yang belum tahu, untuk prosesor ini Kenapa core dan thread-nya banyak banget Dikarenakan dia memiliki 2 skenario cores Yang pertama adalah P-core atau Performance Core Dan satunya lagi E-core atau Efficient Core Nah, untuk Performance Core-nya ada 8 core 16 threads Dan sisanya itu adalah Efficient Core Ada di 16 cores Kalian bisa dapatkan Intel Core i9-4900K Dalam kondisi baru, biar kayak segini Untuk cooling-nya, nggak main-main ya Aku gunakan dari ROG Ryujin 3 360 ARGB Wide Edition Tentunya ini Ayo Water Cooling High End teman-teman Prosesor High End, Water Cooling High End juga Walaupun ya gila sih untuk harganya Harganya juga bisa beliin VGA Mid-Range Gila kan? Karena budgetnya tak terbatas Maka yaudahlah ya pakai yang mentok jedok rata kanan Ryujin 360 ini memiliki radiator 360 dengan 3 fan ARGB Untuk fiturnya banyak banget Fan-nya itu tiga-tiganya disambungkan oleh magnet Dan disatukan oleh 1 kabel ARGB dan 1 kabel fan aja Jadi lebih efisien Disini kita mendapatkan LCD IPS Yang kalian bisa setting Menggunakan format GIF Jadi sangat cakep Dan juga bisa monitoring suhu juga Nggak diragukan lagi lah ya Brand dari ASUS ROG Kalian bisa dapatkan ROG Ryujin 3 360 ARGB Wide Edition Dalam kondisi baru Dari kayak segini Luar binasa Untuk motherboardnya ini juga Pol jedok rata kanan ya teman-teman Ya itu dari ROG Maximus Z790 Formula Namanya itu loh penyenangkan banget Ini mengiatkanku dengan Formula One ya maksudnya Ya kita lihat ya Memiliki 4 slot RAM pastinya Dan juga ini formatnya ATX Panjang ke bawah Dan memiliki cooling VRM yang sangat tebal Tentunya juga ada cooling SSD Yang aktif ada fannya juga Well ini gunanya untuk mendinginkan SSD PCIe Gen 5 kalian Karena ini sudah support PCIe Gen 5 PCIe X16 nya juga Gen 5 pula Sudah dilengkapi juga dengan Wi-Fi 7 Untuk SSD nya memiliki 5 slot PCIe Gen 5 Untuk port-port nya gak kalah lengkap Ada BIOS Flashback Button Clear CMOS Button HDMI 2 Intel Thunderbolt 4 Ports 2 Thunderbolt 4 Ports 6 USB 10 Gbps 4 USB 5 Gbps Antena Wi-Fi 7 LAN Port Dan juga Audio Jack Kalian bisa dapatkan motherboard dari ROG Maximus Z790 Formula Dalam kondisi baru Jadi kayak segini Ini mah Formula One lah ya Untuk RAM nya nih Aku pakai dari T-Force Delta RGB DDR5 32 GB kit Kecepatan di 5600 MHz Nah kalau misalnya RAM ini Harusnya warna putih ya Tapi stock nya lagi adanya warna hitam Sudah sangat cukup lah ya Ini untuk RAM nya 5600 MHz Dan kalian bisa overclock Di motherboard ini tentunya Aman aja Untuk RGB dari RAM ini juga sangat cakep Kalian bisa setting juga Dan menurutku ini cocok ya Warna putih Disandingkan dengan RGB seperti ini Dan RGB nya gak lebih ya Flow nya tuh santai aja gitu Kalian bisa dapatkan T-Force Delta RGB DDR5 32 GB kit Kecepatan 5600 MHz Dalam kondisi baru Dari guys gini Untuk VGA nya Cakep banget nih Dari ROG Strix RTX 4080 16 GB GDDR6X Sangat luar biasa banget Karena ini berwarna putih Temanya ya Dan untuk VGA ini Aku baru jajal ya Sangat besar temen-temen Gak semua case ini masuk ya Bahkan kalau misalnya Sama batu batu ini Lebih besar sih VGA ini memiliki triple fan Yang tentunya ini Sudah sangat bisa Mendinginkan Dari RTX 4080 Untuk heatsink nya sendiri Ini memakan 3 slot PCIe ya temen-temen Di depannya ada tulisan GeForce RTX Dan Republic of Gamers Itu adalah singkatan dari ROG Tulisannya Serta sampingnya Terdapat aksen RGB Yang bisa disetting juga Di atasnya kita mendapatkan Heatsink berwarna putih Dengan desain khas dari ROG Ini menurutku sangat cakep sih ya Kita harus menyematkan 12VH PWR ya Kalau pakai converter Kita harus menyematkan 3 PCIe VGA Untuk powernya ya Wis pokoknya ini mantep banget Walaupun belum RTX 4090 Tapi RTX 4080 Sudah lebih dari cukup Kalian bisa dapatkan ROG Strix RTX 4080 Dalam kondisi baru Di harga segini Untuk SSD-nya Aku pakai dari Adata Legend 980 1TB NVMe PCI Gen 4 Nah ini tentunya Sudah cukup ya temen-temen Sudah sangat cukup 1TB Ya kedepannya bisa upgrade Karena M22 slotnya Dari Z790 Formula ini Masih banyak Kalian bisa dapatkan Adata Legend 960 1TB NVMe PCI Gen 4 Dalam kondisi baru Di harga segini Untuk kedepannya Bisa upgradable Dan siap Untuk masa depan Yaitu pakai Erogator 1200W Platinum 2 80 Plus Platinum Wow Luar biasa Bener-bener Ini Berat banget Untuk PSU-nya Dan solid ya Kalian jika membeli PSU ini Sudah 10 year Waranti Aman aja Tentunya No complain lah ya Dengan PSU ini 1200W Dengan Sertifikasi 80 Plus Platinum Untuk kabelnya Sudah braided Dan bisa diatur Menggunakan clip ya Teman-teman Tapi ini aku Biarin aja Karena untuk sementara Pastinya sudah Sangat cakep lah ya RTX 4080 Upgrade WKR RTX 4090 Ke Intel Core Generasi selanjutnya Kalau soketnya Masih support Bisa PSU-nya menarik banget Karena disampingnya Kita bisa lihat Ada display Untuk konsumsi dayanya Serta Untuk Di sebelahnya Ada Logo ROG Yang kita bisa Atur RGB-nya juga Jadi Nice Kalian bisa dapatkan ROG TOR 1200W Platinum 2 Dalam kondisi baru Di RGS Gini Untuk yang terakhir Untuk yang terakhir Adalah casingnya Yang mencolok banget Jadi ini Dari ROG Hyperion GR701 White Bener-bener Ini casing terbesar Yang Tegdung Pernah rakit Untuk Desainnya Ini Seperti Alien Kalian bisa lihat Kayak dari UFO luar angkasa Kayak gitu-gitu ya Aku sih Lihat ini Unik banget ya Dimana Ini besi sangat besar banget Dengan desain yang berani Menurut Tegdung Kita bisa lihat di depan ya Ada Lampu RGB Di bagian atas Dan juga bawah Dan ada logo ROG Ini juga Mengikuti Lampu RGB Untuk desainnya Dari depan Ini seperti ada X gitu ya Ya ROG ini Bener-bener Inovasinya On point banget lah Menurut Tegdung Untuk besinya ini Dari atas Hingga bawah Untuk supportnya Jadi ini Bener-bener Menyatu Makanya Harganya Mahal Ada harga Ada rupa Bener-bener ini Sangat solid Untuk set panelnya Kita mendapatkan Tempered glass Untuk belakangnya Panelnya juga Tempered glass Jadi bisa dibuka gitu Di depannya Kita bisa sematkan Tiga fan Di atas Tiga fan Atau radiator 360 Serta di belakang Ada satu fan Kita sudah mendapatkan Empat fan Berwarna putih Tanpa lampu-lampu ya Jadi It's nice Ada holder VGA juga Kalau VGA kalian berat Dan Kalau misalnya Di casing ini Kalian pasang VGA Segede-gede Ben seperti ini Gak sagging Makanya Gak aku pake Nah ini Juga di dalamnya Ada tulisan Republic of Gamers Jadi sangat manis banget Dan juga cakep Kalian bisa dapatkan ROG Hyperion GR701 Dalam kondisi baru Di RKS Kini Nah itu dia Untuk seluruh spesifikasi Yang digunakan Di PC Sultan 60 jutaan Full ROG Kali ini Tapi sebelumnya Aku totalin dulu ya Ini dia Leaser Nah gimana nih Menurut kalian Apakah kalian pening Dengan harganya Aku sih iya Tapi kita Tes dulu lah ya Ini dia Benchmarknya Cinebench R23 Run selama 10 menit Kita mendapatkan skor Di 40.365 point Dan pastinya suhunya maksimum Mentok di 100 derajat Celsius Dengan cooling yang beres Dari IO 360 Ryujin ini Kita mendapatkan skor Yang sangat tinggi Dari Intel Core i9 14.900K Cakep Premiere Pro 2023 Video berdurasi 5 menit Dapat di render 4K 60 Di 1 menit 44 detik Ini sangat cakep banget Valorant 1440p Low competitive Kita mendapatkan Average FPS Di 600an FPS Ini Sumpah Cernih banget Cakep God of War PC 1440p Setting ultra rata kanan Kita mendapatkan FPS Ratusan Wow Luar biasa Cui F1 2022 1440p Ultra rata kanan Ray tracing on Kita mendapatkan FPS 100an FPS Ini mah udah jernih Ray tracing pula Keren Pol Red Dead Redemption 2 1440p Ultra rata kanan Kita mendapatkan Average FPS Di 130an FPS Spider-Man Miles Morales 1440p Ultra rata kanan Ray tracing Very high Kita mendapatkan Average FPS Ya nyaman banget lah ya Di 80an FPS Cakep Ketika bermain game Daya yang dihasilkan Daya yang dihasilkan Mencapai 500an Watt Wih Boros juga ya Nah itu dia Untuk pengetesannya Menurut kalian Gimana Apakah oke Performanya Dan kali ini Sudah bisa dites Di 1440p Menggunakan monitor Dari ROG juga Nanti bakal kita tes Di video terpisah Teman-teman Nah kalau menurutku sendiri Rakitan PC Full ROG ini Cakep teman-teman Kalau kita tidak Mikir harganya Jadi bener-bener Ada harga Ada rupa Ada kualitasnya juga Worth it apa enggaknya Tergantung sih Kalau kalian memang suka Dengan full ROG Dan Bener-bener Garis keras ya Teman-teman Ini Oke sih ya Kita akan mendapatkan PC Dengan kualitas Full Full Mentok Rata kanan Dengan kualitas yang Solid Cakep Awet Garansi pasti aman ROG Pasti dikenal juga Ya jadi Buat kalian Yang komen yang Mending Boleh banget juga Untuk Chat aja Di kolom komentar Di bawah Kalian jangan lupa Untuk like Comment and subscribe Techdung channel Dan jangan lupa Untuk follow IG TikTok At Techdung Jangan lupa follow ya Teman-teman Kita jumpa di lain Kesempatan Terima kasih banyak ROG Indonesia Telah support Techdung Sekian dan Goodbye Yah Keren